Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Kota Denpasar kembali menggelar sidak dan penertiban terhadap langgar aturan membuang sampah di depo. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang maraknya pembuangan sampah menggunakan kendaraan roda 4 di depo sampah. Sidak berlangsung sejak sore hingga tengah malam dipimpin Kabupaten Operasional Kebersihan DKP Denpasar Iketut Adiwiguna menyasar dua depo sampah yakni depo sampah Lumintang dan depo sampah Pulau KW. Pengawasan langsung tersebut dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui website Proden Pasar yang mengeluhkan maraknya pembuangan sampah di kedua depo tersebut yang kerap dilakukan okno masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda 4. Padahal menurut perwali nomor 3 tahun 2012 yang mengatur jadwal pengeluaran sampah, pembuangan sampah rumah tangga dilakukan mulai jam 5 hingga jam 7 sore di TPS atau depo terdekat. Sementara pembuangan sampah menggunakan roda 4 harus dilakukan langsung ke TPA Sung. Menindaklanjuti daripada laporan masyarakat melalui website Proden Pasar bahwa laporannya ke DKP bahwa depo-depo yang ada di seputaran kota Denpasar itu masyarakat membuang sampah dengan kendaraan roda 4. Ini yang menurut aturan yang kita miliki itu dilarang keras. Itu ada beberapa depo seperti depo KW, depo Lumintang termasuk juga di depo Pegok. Oleh karena itu kami cepat tangkap untuk mengatakan sidak ke lapangan langsung. Dari sidak di kedua depo tersebut, DKP Denpasar menangkap okno masyarakat yang membuang sampah menggunakan roda 4 masing-masing satu orang di depo Lumintang dan depo jalan Pulau KW. Setelah ditangkap, keduanya diproses lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan dikenakan denda sesuai hasil putusan sidang di PN Denpasar yang digelar setiap hari Rabu dan Jumat. Kami sudah adakan prosesan, BB-nya kita tahan. Berupa SNK akan diproses memelalui BAP oleh BPNS kami untuk diteruskan ke pengadilan. Dan juga untuk kesempatan ini kami mengimbau kepada masyarakat agar ke depan mari kita jaga depo-depo kita agar kita mempergunakan sebaik-baiknya jangan membuang sampah dengan kendaraan roda 4. Berdasarkan pemantauan selama ini, kesadaran masyarakat kota dalam tertib membuang sampah di depo sesungguhnya cukup tinggi. Hal ini karena di KPD Denpasar terus-menerus mensosialisasikan aturan pembuangan sampah yang benar. Terkait pembuangan sampah di depo dengan menggunakan roda 4, Adi Wiguna menegaskan hal ini tidak dibenarkan karena depo hanya diperuntukkan bagi pembuangan sampah rumah tangga. Bila membuang sampah menggunakan roda 4, masyarakat bisa langsung ke TPA Suwung. Hal ini penting untuk diingatkan agar sampah-sampah di depo tidak meluber sehingga menimbulkan bau tak sedap.